Intro Oke, kita langsung aja deh, yuk kita langsung sharing Nah, saya akan coba tunjuk Yang pertama dari ibu-ibu deh Hasil kelompoknya tadi Apa sih yang di-sharing atau hasilnya Bagaimana? Silahkan Ibu Sartini, boleh silahkan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kayaknya saya ini Karena perempuan sendiri, jadi kayaknya saya Di-intimidasi gitu Pak, jadi Ya udah deh, gak apa-apa Kayaknya saya paling muda Terus cewek sendiri gitu, jadi Ya udah, saya nurut deh gitu Saya izin air screen ya Ya, boleh Saya ini lagi ada dua zoom loh Pak Oh, luar biasa Luar biasa Iya, makanya tambah kerjaan Pak Oke ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi, tadi pertanyaannya adalah Dengan terjadi perubahan dan Pergeseran pola kerja Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Produktivitas dan mendapatkan hasil yang lebih banyak Mungkin yang lebih banyak dan lebih Lebih baik, tetap kualitasnya juga harus dijaga Tadi, masukkan dari teman-teman Yang pertama adalah Kita harus meningkatkan skill Atau kemampuan kita bekerja Utamanya dengan memanfaatkan teknologi informasi Dan komunikasi Kemudian Jadi mungkin contohnya Yang biasanya manual-manual Itu secara perahan Kita harus menggunakan Digitalisasi Misalnya contoh Kalau di kantor saya Berkas-berkas yang awalnya Paper ya Based on paper Menjadi paperless Kemudian tanda tangan menjadi Tanda tangan elektronik Ya, pokoknya intinya Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Kemudian Mempelajari teknik komunikasi yang efektif Dengan menggunakan media online Agar komunikasi Dan produktivitas tim tetap terjaga dengan baik Jadi Kadang-kadang kita kalau tidak ketemu dengan tim itu Kalau misalnya hubungan itu ya Pak ya Kalau tidak dijaga dan dibiarkan saja Kan pasti akan renggang gitu ya Pak lama-lama Jadi Supaya kita tetap kompak Kita harus Tetap rutin Misalnya melakukan Koordinasi Misalnya Berkala Apakah Seminggu sekali Untuk Untuk Mengkonsolidasi pekerjaan Evaluasi dan lain sebagainya Kemudian juga Kita belajar bagaimana Menggunakan Tools atau instrumen Elektronik Dengan online Itu secara lebih Lebih optimal gitu Yang itu mempermudah kita Kemudian Yang ketiga Memperbanyak di jaring atau network Yang lebih luas Karena Tidak ada barir jarak Sehingga lebih mudah dilakukan Jadi misalnya Yang tadinya kita Kalau misalnya Mau Mau diskusi Mendatangkan Orang Dari jauh Itu harus pakai biaya Pakai pesawat Dan lain sebagainya Mungkin ya Atau harus Ribet gitu Dengan adanya Ini Secara daring Seperti itu Kita menjadi Lebih Lebih Luas justru networknya Jadi Kadang-kadang kita bisa Mendatangkan Pakar Atau mungkin Kita bisa Di jaringnya dengan Luar negeri malah Seperti itu Lalu Menambah Atau Mentransfer Pengetahuan Dan skill Yang baru Kedalam bentuk online Jadi Ini Salah satu Bentuk Pendabaran dari Yang nomor 1 Jadi ketika kita Mampu Skill Untuk Memanfaatkan Media online Jadi kita juga Dituntut Untuk Bagaimana Apa ya Pekerjaan kita Itu yang awalnya Secara Luring Kedalam bentuk Daring Baik Pelaksanaannya Maupun Substansinya Seperti itu Atau Medianya Kemudian Lebih banyak Melakukan sharing knowledge Karena Waktunya Menjadi Apa ya Istilahnya Sebagai contoh Kalau kita WFH Itu Dari pagi Kita bisa langsung Kerjakan Mungkin ya Tak perlu Waktu habis Di jalan Sehingga Banyak Waktu yang kita Bisa lakukan Atau kita Gunakan untuk Sharing knowledge Misalnya yang Sebelumnya masih kurang Saya seperti itu Kemudian melakukan Inovasi di beberapa Bidang Terutama yang Relvan dengan Pekerjaan kita Itu secara Garis besarnya Terima kasih Oke Terima kasih Bu Sartini Atau Mbak Sartini Kita beri A plus dong Reaksinya Terutangannya Silahkan Oke Yuk Selanjutnya Selanjutnya Oke Yang kedua Dari guru saya Ini pakarnya Safety Pakarnya HSE Bapak Agung Budiarto Silahkan Pak Agung Aduh Saya Tadi belum sempat Nulis Di powerpoint Jadi Saya langsung Aja boleh ya Siap Langsung Ini Sebenarnya Si sudah Cuman Gak belum jadi Tapi Ini aja Saya bacakan aja Pak ya Tadi Sedangkan Bu Ratna Pak Hari Dan Pak Gali Tapi Dari empat Peserta tadi Yang dua Itu mute Semua Baik itu Mikrofon Sama Ini nya ya Apa namanya Kameranya Tadi Pak Hari Tadi Pak Hari Tadi Pak Hari juga Muncul Tapi karena Dia merasa Tidak ada Sesuatu Justru malah Menurun Pekerjaannya Sehingga Tidak ada Sesuatu Terobosan Atau inovasi Yang Dia lakukan Selama ini Karena justru Malah Pinerjanya Menurun Di perusahaan Sedangkan Sedangkan Dari Bu Ratna Menyampaikan Bahwa Dengan Adanya Masalah Ini Apa tadi Tanyaannya Tadi Dengan Masalah Covid Yang ada Di Saat ini Justru Menambah Networking Justru Menambah Networking Untuk Dan Peningkatannya Adalah dengan Selalu melakukan Daring Dengan Daring Penambahan Online Dan sebagainya Sehingga Yang dulunya Hanya mencakkan Dia di Trainer juga Atau Buka aja deh Yang dulunya Dia Hanya bisa Melampung Kelas-kelas Yang Satu kelas Hanya 50 Mungkin Dia bisa Menjadi 100 Ataupun Lebih Bahkan Sampai 200 Itu dari Bu Ratna ya Itu Saya tambahkan Nah Saya sendiri Kalau saya sendiri Gini Secara pekerjaan Atau secara Apa ya Secara Pekerjaan Ini sih Pekerjaan Semakin Banyak ya Karena Pastinya Kan Apa Kita Banyak Harus Melakukan Inovasi-inovasi Dan Ajaran-ajaran Yang baru Cuman Karena Kondisinya Sepanjang Ini Sedangkan Produk Yang Kami Berikan Itu Belum Bisa Diterima Oleh Beberapa Masyarakat Tambang Sehingga Customer Yang Memakai Produk Kita Tidak Tidak Comfortable Sehingga Kita harus Menambahkan Lagi Secara Menjual Sehingga Masa Covid ini Adalah Masa Yang Baik Untuk Setelahnya Dalam Seven Covid Itu adalah Mengasah Gergaji Saatnya Untuk Mengasah Gergaji Jadi Gergaji Kita Sudah Kita Buat Kerja Setiap Hari Saatnya Kita Diasah Supaya Nanti Suatu Saat Kita Dipakai Lagi Itu Semakin Tajam Dengan Ini Makanya Kita Belajar Dari Youtube Belajar Dari Dari Macem-macem Sumber Sehingga Dari Buku Dan sebagainya Sehingga Saya Menambahkan Termasuk Dari Pak Hindro Ini Beberapa Hal Hal Yang Saya Pelajari Terutama Dalam Tia-tia Pengajar Begitu Dari Untuk Ini Untuk Kedepannya Tia-tia Adalah Semakin Harus Banyak Belajar Untuk Menciptakan Suatu Nanti Pada Waktu Pandemi Selesai Ataupun Meningkatkan Lagi Kemampuan Kita Selama Masa Pandemi Ini Itu 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 Aja Pak Makasih Oke Makasih Pak Agung Budiarto Kita Beri Reaksi Tepuk Oke Kelompok Mana Lagi Tadi Yang Perwakilannya Bisa Ngasih Jempol Untuk Presentasi Ada Mas Erwin Tak Berani Ngasih Jempol Boleh Mas Erwin Pak Saidin Juga Ngasih Jempol Mas Erwin Atau Pak Saidin Yang Videonya Akan Saya Pilih Yang Videonya Kelihatan Aja Langsung Pak Saidin Presentasikan Kelompoknya Silahkan Yang Terakhir Di Unmute Pak Belum Unmute Wah Lagi Njetir Mobil Luar Biasanya Wah Kalau Di Mobil Bahaya Harus Berhenti Dulu Harus Berhenti Dulu Bahaya Pak Oke Pak Saidin Ini Mikrofonnya Masih Mute Nggak Kedengeran Suaranya Oh Sorry Sorry Ya Tadi Mohon maaf Sebelumnya Bang Karena Tadi Masih Di Perjalanan Ke Jebak Banjir Dan Baru Nyampe Tadi Ini Makanya Tadi Telat Masuknya Oke Oke Jadi Makanya Masih Mau ke kantor Apa namanya Nggak sempat Bang Karena macetnya Di Samarindani Kan Mungkin Bang Tristan Tahu Kali Mati Mati Tes Halo Bang Bang Hendro Yang Anu ya Pak Pak Saidin Tadi ikut diskusi Pak Saidin Di dalam grup Iya Jadi di grup kami Tadi tuh Ada Lima Orang Sorry Enam Cuman Yang Yang bersuara Cuman Tiga Oke Dan di latar belakang kami bertiga Ternyata Berbeda semua Pak Untuk jenis Usaha dan kerjaannya Jadi kami Tadi Nggak Nggak fokus Sampai Menulis Seperti itu Tapi kami Diskusinya Diskusi ringan Karena Pola kami kan Di lapangan Ternyata Pak Sama-sama di lapangan Boleh Boleh disampaikan Mungkin hasil Diskusinya Oke Jadi Dari hasil kami Kesimpulan Sementara itu Sama Kurang lebih Sama Pak Pola-pola Pola-pola awalnya Sama seperti yang disampaikan Bo Sartiri dan Bagung tadi Tapi mungkin ada yang berbeda Di poin-poin selanjutnya Pak Kalau kami Apa namanya Lebih ke penyerahanaan program Program-program yang kami buat Yang biasanya 40 Eh yang biasanya 200 Jadi di 20 Jadi kami boleh kasih contoh Pak ya Ya Halo Ya halo Jadi misalnya Kalau saya kan di Usaha bidang usaha saya itu I.O. Pak Sama kayak Bang Tristan Outbound Penball Dan lain-lain Nah jadi Kalau di saya Penyerahanan programnya Yang penball Biasa saya ambil paketan Untuk 40 orang minimal 50 orang minimal Saya sederhanakan menjadi 5 Sorry 6 orang 8 orang 10 orang boleh Agar dia tetap berjalan Dan selanjutnya Ada tadi kesimpulan Untuk I.O. Kami Untuk mengikuti Pola sekarang Kami harus Ini Pak Ada yang berubah Merubah Usahanya Pak Jadi ternyata kami Udah semuanya Kerja di Perusahaan Jadi kami rata-rata Usaha gitu Pak Dan dampaknya Dengan COVID ini Kalau kami di I.O. Sangat terasa Pak Tidak bisa mengadakan Kegiatan Perkumpulan Selama pandemi ini Oke Nah jadi kami Ada beberapa yang kami Malah Merubah Haluan Usaha gitu Pak Oke Jadi kesimpulan Utamanya kami Menyederhanakan Program-program Yang udah ada Oke Menyederhanakan Program ya Program yang udah ada ya Oke Terima kasih Pak Saidin Kita beri plus dong Reaksi Tepuk tangannya Buat Pak Saidin Silahkan Oke Luar biasa Sharingnya Teman-teman Oke Kita lanjut Jadi seperti yang Teman-teman Sampaikan semuanya Saya coba Rangkum Kedalam sebuah Tiga buah Poin Bahwa yang Perlu dilakukan Saat adaptasi Kebiasaan baru Atau di normal Saat ini Adalah yang pertama Adaptasi teknologi Virtual Itu Mau training Kerja Belajar Atau apapun Sekarang gak bisa Lagi offline Kita perlu belajar Teknologi virtual Belajar online Banyak juga yang Trainer-trainer Garis keras Maunya offline Ketika ada virtual Orang udah mulai Beli Zoom Udah mulai Latihan Akhirnya Orang-orang yang garis keras Menggabung sekarang Ke virtual-virtual juga Jadi adaptasi Tendang-tendang virtual Termasuk Yang bekerja Yang tadinya Offline Instruksi langsung Menggabung sekarang Sake virtual Yang kedua Nah bagaimana Apa perlu dilakukan Tidak menghilangkan Aktivitas kerja sebelumnya Nah bagi yang bekerja Contoh gini Biasanya setiap hari Setiap pagi Kerja ada Briefing Atau bahasa Gampangnya P5M Pagi meeting Briefing Baru mulai kerja Seharusnya Ketika work from home Lakukan hal yang sama Walaupun dengan Cari yang online Ketika itu gak dilakukan Loss Biasanya karyawan Ketika itu gak dilakukan Udah tidur dulu Bangunnya gak tau Kapan Apa yang dilakukan Gak tau Ya pokoknya Setelah itu blast Nah idealnya Ketika work from home Atasan Atau setelah atasan Udah lakukan sama Pagi briefing Briefing Apa yang dilakukan Sampaikan di Meeting online itu Setelah itu Kerja masing-masing Kalau perlu Sorennya report Gitu Jadi Yang kedua Tidak Menghilangkan Aktifitas kerja Sebelumnya Bagi seorang trainer Yang biasa ngajar Bikin materi Yaudah lakukan aja Yang biasa ngajar offline Buat yang online Nah Berikutnya yang ketiga Optimalkan Daily time Management Karena tanpa Pengeluaran waktu Secara efektif Setiap harinya Kita gak bisa Sulit Mengontrol orang lain Bahkan Mengontrol diri sendiri aja Sulit Jadi salah satu Sekarangnya adalah Bagaimana kita Mengoptimalkan Time management Setiap harinya Nah ini Daily time management Ini merupakan Salah satu alat Kontrol bagi atasan Maupun diri Kribadi Kita lanjut Pasti Daily time management Buong Saat Sub indo by broth3rmax Terima kasih.